Formasi pemurnian Void hanyalah serangkaian rune rumit dan segel rahasia. Mulan yakin tidak akan sulit baginya untuk memahaminya. Rencana awal Mulan adalah meskipun lebih rumit, dia dapat menggunakan jejak spiritualnya untuk menanamkannya sepenuhnya dalam pikirannya. Dengan cara ini, dia tidak perlu menemani Chen Jiu jika dia ingin memahaminya di masa mendatang. Idenya bagus, tetapi kenyataannya kejam. Mulan menyadari bahwa dia masih meremehkan segel rahasia Void Revinemen. Dia hampir tidak dapat merekam gambaran kasarnya dengan energi spiritualnya, tetapi jika dia menggunakan indera keilahiannya untuk memahaminya, alam semesta itu segera berubah menjadi alam semesta yang tak terbatas. Alam semesta itu tak terbatas dan saling bersilangan. Dia hanyalah setetes air di lautan. Dia sama sekali tidak dapat memahami kedalaman dan ukurannya. Segel rahasia Void Revinemen sungguh luar biasa. Jika seorang Master Talisman benar-benar dapat memahaminya, berapa banyak energi spiritual yang ia butuhkan. Pada akhirnya, Mulan terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Akan sulit baginya untuk memahami segel rahasia yang rumit seperti itu bahkan dalam seratus tahun. Selama periode ini, berapa kali dia harus melakukannya untuknya. Mulan teringat pada Chen Jiu dan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Ia menyadari bahwa jika ia tidak dapat memahami segel rahasia ini dalam hidupnya, maka ia harus dihabisi oleh Chen Jiu seumur hidupnya. Tidak dapat menerimanya, Mulan tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu. Kalau begitu, apa bedanya menikahinya dengan itu? Bagaimana itu? Tahukah Anda betapa dahsyatnya itu? Jika kamu memahaminya sendiri, kamu tidak akan dapat mencapai apapun dalam waktu singkat. Biarkan aku membantumu mengukirnya. Kamu harus tahu bahwa mengukirnya sekali sama dengan memahaminya seratus kali. Chen Jiu mengingatkannya dengan bangga, seolah-olah dia sudah menduganya. Apakah menurutmu seratus kali masih berarti? Mulan menatap Chen Jiu. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Eh, kamu masih mau memahami segel rahasia ini secara cuma-cuma setelah seratus kali. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, kamu sudah membuat pilihan. Menurutku, melunasi utang setiap saat itu sudah cukup baik. Kau, dasar bajingan, kau hanya ingin memanfaatkanku. Melihat senyum nakal Chen Jiu, kaki Mulan langsung lemas. Orang ini benar-benar tahu cara memanjakan orang. Baiklah, Mulan, kemarilah dan duduklah. Mari kita gabungkan tubuh dan pikiran kita dan pahamilah segel rahasia itu bersama-sama. Kata Chen Jiu dan duduk tanpa ragu-ragu. Benda itu telah mencapai bagian luar melalui jahitan pakaiannya seperti pilar surgawi. Dasar bajingan. Menurutmu aku ini orang macam apa, Mulan? Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Mulan melotot penuh kebencian ke arah benda besar itu. Ia merasakan gelombang kelembutan dan rasa malu. Bagaimana ia bisa menerima cintanya barusan? Baiklah, kamu pahami sendiri. Aku akan mengambil segel rahasia ini suatu hari nanti. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Chen Jiu berkata dengan tenang, pokoknya, masih ada waktu di masa depan. Paling-paling, kamu bisa datang beberapa kali lagi dan perlahan-lahan memahaminya. Mulan, bagaimana menurutmu? Aku. Mulan sangat marah hingga dia malu dan marah. Ketika dia berpikir bahwa dia harus datang beberapa kali lagi di masa depan, tetapi itu tidak berpengaruh apapun, dia sangat tidak mau. Jika dia tidak bisa memahaminya sekaligus, bukankah itu sama saja dengan membiarkannya bekerja sehari dengan sia-sia? Tidak, Mulan langsung mengambil keputusan. Bahkan jika dia dalam posisi yang kurang memuntungkan sekarang, dia harus bergegas dan memahami segel rahasia yang kuat ini. Ini adalah cara yang benar. Eh, Mulan, apa yang kamu lakukan? Suara terkejut Chen Jiu membuat Mulan merasa semakin malu. Ternyata setelah Mulan membuat keputusan, dia tidak berbicara dengan Chen Jiu dan langsung menginjaknya. Ini membuatnya sangat malu. Dia benar-benar tidak punya muka untuk melihat siapapun. Tentu saja aku memahami segel rahasia itu bersamamu. Bukankah kau bilang kita perlu menggabungkan tubuh dan pikiran kita? Mulan menatap tajam ke arah pria ini dan tetap menjawab pertanyaannya. Tapi celana dalammu masih ada di sana. Bagaimana aku bisa masuk? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya dengan ramah. Jangan coba-coba mengintipku. Huff, ini sudah cukup. Mulan menunjukkan sisi pemberaninya. Dengan menarik tangannya yang seperti batu giyok, suara robekan terdengar. Dia segera duduk di atasnya. Oh, ketika Chen Jiu sangat puas, tubuh Mulan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri tegak sejenak. Dia mencapai keadaan yang tidak dapat dijelaskan itu lagi. Mulan sangat malu hingga ia tidak dapat mengendalikan dirinya. Tidak mudah baginya untuk berpisah dari Chen Jiu, tetapi ia segera bersatu kembali dengan Chen Jiu. Mulan merasakan perasaan yang lebih kuat. Ia benar-benar menyesal tidak mendengarkan kata-kata Chen Jiu dan langsung memahami segel rahasia itu. Apakah kamu puas? Bisakah kita mulai memahaminya? Tanya Chen Jiu dengan ramah. Siapa yang puas? Cepat mulai saja. Mulan melotot ke arah Chen Jiu. Dia merasa wajahnya terbakar. Dia sangat malu. Dia menemukan bahwa di hadapan lelaki kecil ini, dia tidak memiliki kartu truf untuk bersaing dengannya. Klang, munculnya roh pedang yang menyendiri menghilangkan rasa malu Mulan. Dia menjadi suci dan tanpa emosi lagi. Eh, jangan bergerak. Wajah yang suci dan tanpa emosi ini tiba-tiba memerah. Dia mencela dan menggoda. Baiklah, aku tidak bisa menahannya, Chen Jiu meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Melihat aura Mulan yang menyendiri, seperti dunia lain, dan suci, serta merasakan kehangatan dan kelembutan tubuhnya, itu adalah kegembiraan yang tak tertahankan. Indra ketuhanannya keluar dan melekat pada roh pedang sembilan kesendirian, menyatu sementara dengan indra spiritual Mulan, dan mencapai kondisi pikiran dan tubuh yang menyatu. Mereka menjadi lebih dekat dari sebelumnya ketika mereka memahami sembilan roh pedang tunggal bersama-sama. Tubuh indra spiritual mereka kini bercampur menjadi satu. Indan yang berubah, terlepas dari jenis kelamin. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Dengan satu pikiran, keduanya mengerti. Sembilan roh pedang tunggal langsung datang ke punggung Chen Jiu dan memulai babak baru ukiran. His, daging dan darahnya terbelah. Formasi pemurnian void yang sudah ada berevolusi dengan cara yang lebih rumit. Satu segel, satu dunia. Formasi pemurnian void tampak seperti dunia yang luas dan tak terbatas. Terlalu sulit untuk benar-benar menggambarnya. Seperti seni miniatur, roh pedang sembilan penyendiri menulis berbagai macam baris dengan cara yang aneh dan berubah-ubah. Beberapa di antaranya bahkan sulit dilihat dengan mata telanjang. Semangat Chen Jiu sedang memimpin. Bagaimanapun, pemahamannya tentang formasi pemurnian void lebih dalam. Dengan dia memimpin Mulan untuk mengukir sekali, itu setidaknya seratus kali lebih baik daripada pemahamannya sendiri. Tujuan lain kedatangannya ke sini adalah meminjam sembilan roh pedang tunggal untuk sekali lagi menyempurnakan formasi pemurnian void di punggungnya. Karena dengan kemajuannya, formasi pemurnian void yang asli tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan Chen Jiu. Dengan meningkatnya kekuatan spiritualnya, ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang formasi pemurnian void. Chen Jiu dan Mulan bekerja sama dan memperoleh lebih banyak garis rahasia dalam waktu singkat. Mereka mengukir dan menulis dengan penuh semangat. His, setelah ukiran sembilan pedang roh kesendirian, garis-garis aneh di punggung Chen Jiu menjadi lebih rincin. Sekilas, tampak seperti ular yang tak terhitung jumlahnya sedang merangkak. Itu sangat ganas dan menakutkan. 232 Di Istana Suci, Mulan duduk dipelukan seorang pria seperti guanyin yang duduk di atas bunga teratai. Tatapan mata mereka bertemu. Tubuh dan pikiran mereka bersatu saat mereka memanipulasi sembilan pedang kehendak tunggal bersama-sama. Mereka mengukir selama tiga hari tiga malam sebelum akhirnya berhenti. Fiuh, apakah ini akhirnya berakhir? Aku sangat lelah. Mulan menghela napas panjang. Meskipun ia kelelahan secara mental dan fisik, pemahamannya tentang Void Revinemen dan Nine Solitary Sword Will telah meningkat pesat. His, dagingnya menggeliat, dan luka di punggung Chen Jiu sembuh dengan cepat. Namun, masih ada bekas luka ular, yang anehnya saling terkait dan menakutkan. Chen Jiu, jangan bilang kau ingin aku memukir segel rahasia seperti ini di punggungku. Jelek sekali, aku tidak mau, seolah sudah bisa memperkirakan hal ini. Mulan menyangkalnya terlebih dahulu. Apakah itu jelek? Tunggu sebentar, lalu putuskan. Chen Jiu tidak banyak bicara. Ia ingin sekali menguji efek dari formasi yang diperkuat itu. Ia segera menyalurkan energi unsurnya ke dalamnya dan mengaktifkan formasi segel rahasia jimat. Gemuruh, energi unsur yang melonjak memasuki pola ular. Seolah-olah naga sedang berenang dan melayang. Kekuatan mendominasi dan daya hisap yang tak terbatas menyebabkan distorsi waktu dan ruang terhenti. Boom, tiba-tiba, suara ruang hancur terdengar. Di luar punggung Chen Jiu, sembilan pilar cahaya tiba-tiba menerobos langit dan melesat langsung ke tubuhnya. Pilar-pilar itu tebal dan begelombang seperti naga dewa di langit, tak berujung. Setelah pencerahan ini, kemampuan Chen Jiu untuk menyerap energi unsur untuk mengisi kembali tubuhnya meningkat setidaknya sembilan kali lipat. Gemuruh, di dalam dantiannya, sembilan sungai energi asal mengalir deras, menyebabkan tubuh ular naga itu sekali lagi mengembang dengan cara yang menentang akal sehat. Dantiannya terasa seperti akan meledak. Energi unsurnya terkikis dan mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Seluruh istana suci dipenuhi dengan energi unsur emas yang sangat mendominasi, seperti kabut dan air. Secara samar-samar, Chen Jiu merasakan adanya langit dan bumi. Seolah-olah selama dia memberi perintah, energi unsur di langit dan bumi akan tunduk padanya. Itu sangat kuat. Mungkinkah dia akan maju ke alam Grandmaster? Penuh kegembiraan, Chen Jiu sekali lagi meningkatkan kecepatan penyerapannya terhadap kekuatan asal, ingin menerobos secara kuantitas. Jangan, Chen Jiu, jangan menyerapnya lagi, aku akan meledak. Wajah Mulan dipenuhi rasa sakit. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi unsur, dan dia merasa tidak bisa lagi menahannya. Keduanya adalah satu, dan energi unsur mereka saling berhubungan. Mereka berada dalam kondisi kultivasi ganda. Penyerapan energi unsur Chen Jiu yang tak terkendali secara alami memengaruhi Mulan, memenuhi tubuhnya hingga penuh dengan energi unsur. Ini, maafkan aku. Chen Jiu terkejut dan buru-buru berhenti mencerna. Baru kemudian mereka berdua perlahan tenang. Apa kamu baik-baik saja? Aku, aku baik-baik saja. Mulan menggelengkan kepalanya. Tidak hanya dia baik-baik saja, tetapi meridiannya juga telah dibuka paksa lebih dari dua kali lebih lebar. Dia dapat menyalurkan energi unsur dengan lebih mudah. Mengetahui bahwa semua ini karena formasi pemurnian Void, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sungguh segel rahasia yang mendominasi. Efeknya sebenarnya sangat kuat. Jika aku memilikinya, aku tidak hanya akan dapat melawan Grandmaster Alam Kedua, aku bahkan mungkin dapat menerobos domain Grandmaster Alam Ketiga. Mulan sedikit bimbang. Dia sepenuhnya mengakui kekuatan formasi ini, tetapi dia adalah seorang gadis. Terlalu mengerikan untuk memiliki bekas luka ular di punggungnya. Mulan, lihat punggungku lagi. Lihat apakah benar-benar seburuk itu. Chen Jiu tahu bahwa Mulan khawatir dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata lagi. Eh, ini, Mulan penasaran melihatnya lagi. Tiba-tiba, dia sedikit tercengang. Bekas luka ular aneh yang tak terhitung jumlahnya itu tidak lagi terlihat. Bekas luka itu seperti garis-garis hitam. Sekilas, itu adalah tato besar yang menutupi seluruh punggung. Sisel, energi unsur memenuhi tato itu. Seolah-olah naga sedang berenang di alam semesta. Sungguh indah dan perkasa. Tato itu kuno, sakral, dan luas. Seolah-olah ditulis oleh para dewa. Tidak hanya tidak jelek, tetapi juga sangat memukau sehingga Mulan benar-benar jatuh cinta padanya. Bagaimana? Kamu juga mau? Tanya Chen Jiu tepat pada waktunya. Ya, cepatlah. Mulan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia langsung melambaikan tangannya dan melepaskan bajunya. Dua benda seperti kelinci itu melompat keluar, membuat Chen Jiu merasa tidak nyaman. Hei, dasar mesum. Berhentilah melihat dan bekerja samalah denganku. Mulan meludah dengan penuh kebencian pada Chen Jiu. Saat ini, dia tidak peduli dengan tubuhnya yang terbuka. Benua Kian Kun juga memiliki kebiasaan menato. Mulan merasa jika dia memiliki formasi pemurnian void ini yang ditato di tubuhnya, dia pasti akan menjadi sangat kuat. Baiklah, Chen Jiu buru-buru memoreksi pikirannya dan bekerja sama dengan Mulan. Mereka mulai menulis perlahan di punggungnya yang halus lagi. Dengan sangat hati-hati, mereka mulai dari awal. Kali ini, mereka membutuhkan waktu 5 hari 5 malam untuk menyelesaikan tato tersebut. Chen Jiu juga sedikit lelah secara mental. Gemuruh, Mulan tidak peduli dengan hal lain dan mulai mengaktifkan formasi. Namun, dia sedikit tidak puas. Meskipun sembilan semburan muncul di belakangnya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mereka tampak seperti sembilan ular kecil. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan penyerapan energi unsur Chen Jiu yang melonjak. Chen Jiu, kamu bias. Kamu punya motif egois. Mulan tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur. Aku, aku benar-benar tidak melakukannya. Jika kau tidak percaya padaku, lihat saja sendiri. Tato di punggung kita sama persis. Tidak ada perbedaan sama sekali. Chen Jiu tersipu malu. Dia tahu bahwa ini karena teknik tertinggi 95 terlalu berlebihan. Huff, cepatlah keluar. Aku akan menerobos. Mulan secara pribadi berpartisipasi dalam pembuatan Tato. Tentu saja, dia tahu bahwa Chen Jiu tidak berbohong padanya. Dia hanya mengeluh dan tidak terlalu memperhatikannya. Bahkan jika hanya sembilan ular kecil, Mulan dapat langsung mengisi kembali energi unsurnya. Itu sudah cukup baginya untuk digunakan tanpa hambatan. Dengan enggan, dia menarik dirinya keluar dari tubuh Mulan. Chen Jiu berdiri di samping dan menatapnya. Untuk sesaat, dia bahkan lebih bersemangat. Mulan, tubuhnya yang suci, suci, dan murni berwarna putih dan tanpa cacat. Dia seperti peri dari dunia lain. Pada saat ini, ada Tato tambahan yang sakral, kuno, dan mistis di punggungnya. Itu membuatnya tampak lebih menggoda. Itu sangat menggoda. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa akan sangat memuaskan jika membiarkannya merangkak di depannya. Sementara dia membelai punggungnya dan menyerangnya. Gemuruh, Mulan tidak punya waktu untuk peduli pada Chen Jiu. Kemampuan penyerapan energi unsurnya yang kuat menyebabkan reaksi bawaan. Seluruh tubuhnya dimandikan dalam sembilan aliran air, dan dia tampak lebih menyendiri dan sombong. Dunia suram, dan dunia dipenuhi dengan perubahan. Aura kesedihan yang tak berujung terpancar ke segala arah. Mulan seperti makhluk hidup terakhir yang tersisa di dunia. Dia sangat kesepian. Jika tidak ada seorang pun yang tersisa di dunia ini, apa gunanya kita hidup? Mulan meraung dan menebas dengan pedangnya. Gemuruh, ruang dan waktu sepenuhnya musnah dan berubah menjadi abu di tengah kilatan petir dan guntur. Dua ratus tiga puluh tiga. Aura pembunuh itu sangat mengejutkan, dan menembus ruang dan waktu tanpa meninggalkan jejak. Teknik peri pedang Jiugu memang layak disebut sebagai teknik pembunuh nomor satu. Bahkan, teknik itu dapat menembus langit dan bumi. Selamat, kakak senior Lan, karena berhasil menguasai dan memahami esensi teknik peri pedang Jiugu. Sekarang, kau benar-benar dapat membunuh seorang Grandmaster tingkat empat. Kau benar-benar telah mencapai surga hanya dengan sekali lompatan. Chen Jiu melihat kekuatan yang mengerikan itu dan tidak dapat menahan keringat dinginnya. Teknik peri pedang Jiugu memang luar biasa. Huff, Chen Jiu, jangan tersenyum padaku. Apa kau tidak takut aku akan menebasmu dengan pedangku? Mulan melotot padanya, wajahnya dingin dan tanpa ampun, penuh dengan niat membunuh. Mulan, kamu bukan orang yang menggigit tangan yang memberimu makan. Lagi pula, tanpa aku di masa depan, bagaimana kamu akan maju? Chen Jiu memang tidak takut, tetapi dia juga dengan bangga mendukung kakak laki-lakinya. Hal ini langsung membuat Mulan marah. Bajingan, awas dengan pedangku. Mulan benar-benar kejam. Dia tidak bicara omong kosong dan langsung menebas dengan pedangnya. Sepertinya dia ingin langsung membunuh Chen Jiu. F-Asteriskuk, kau gila, wanita. Teriak Chen Jiu, kinya segera menembus galaksi, dan dia melangkah menjauh dari kehampaan seperti naga suci, menghindari pukulan mematikan itu. Huff, setidaknya kau punya beberapa keterampilan. Enyahlah, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Mulan tidak menyerang lagi. Ia memunggungi Chen Jiu dan mengusirnya tanpa ampun. Apa? Apa katamu? Chen Jiu langsung sangat terkejut. Dia telah bekerja keras untuk membantunya berkultivasi. Dia seharusnya berterima kasih. Awalnya dia berencana untuk bersikap baik padanya lagi dan memanjakannya dari belakang. Namun, dia tidak menyangka dia akan begitu tidak berperasaan. Setelah maju, dia tidak mengatakan apa-apa dan ingin mengusirnya. Bukankah ini seperti membakar jembatan setelah menyeberangi sungai? Chen Jiu, jangan pura-pura kasihan dengan wajah pahit seperti itu. Aku tidak akan bersimpati padamu. Semua yang kumiliki diperoleh dengan mengorbankan tubuhku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Enyahlah segera, atau aku akan memotong benda besarmu itu, kata Mulan dengan ekspresi kejam. Aku, Chen Jiu sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia langsung bertanya, Mulan, bagaimana bisa kamu seperti ini? Apakah kau lupa apa yang kau janjikan padaku? Apa yang aku janjikan padamu? Mulan bingung. Kenapa aku tidak tahu apapun tentang itu? Apa? Apa kau lupa? Kau berjanji padaku bahwa kau tidak hanya akan memutuskan hubunganmu dengan Tian Xi, tetapi kau juga akan mencintaiku dengan baik. Apa kau lupa? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Oh, kapan aku berjanji padamu? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya sama sekali? Mulan berkata dengan ekspresi tidak puas. Tian Xi begitu baik padaku. Mengapa aku harus memutuskan hubunganku dengannya? Kamu, Chen Jiu menatap Mulan. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia sedikit hina dan menggunakan waktu itu untuk memaksa Mulan, Mulan tidak mungkin berbohong begitu terang-terangan, kan? Baiklah, kamu mau pergi atau tidak? Jika kau tidak pergi, berhati-hatilah dengan pedangku yang kejam. Mulan melambaikan sembilan pedang tunggal lagi. Dia menggertakkan giginya, dan kebenciannya terlihat jelas. Baiklah, aku akan pergi. Mulan, kita masih punya banyak waktu di masa depan. Chen Jiu menatap penampilan Mulan yang dingin dan kejam. Dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan hari ini. Dia tidak bisa memaksakan diri padanya, kan? Karena itu dia hanya bisa mengenakan pakaiannya dan pergi dengan enggan. Pria bau sialan, dia benar-benar menajiskan dirinya sendiri sekali lagi. Bagaimana tubuhnya bisa terasa begitu nyaman? Mulan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Wajahnya yang sombong dan angkuh tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah. Apa yang kau lihat? Kau belum pernah melihat pria setampan ini sebelumnya. Berjalan keluar dari aula kemurnian suci dengan lesu, Chen Jiu ditatap oleh Lier. Wajahnya penuh dengan ketidakpuasan. Chen Jiu, jangan khawatir. Aku hanya ingin tahu apa yang kamu dan adik perilakukan akhir-akhir ini, kata Lier sambil tersenyum. Dia ingin menanyakan sesuatu. Apa? Tidakkah kau mengerti dengan menatapku seperti ini? Aku jelas-jelas diperalat olehnya, jadi dia mengusirku. Chen Jiu melotot penuh kebencian, wajahnya penuh keluhan. Bagaimana adik peri memperlakukanmu? Lier mendekat untuk bergosip lagi. Mengapa aku harus memberitahumu? Chen Jiu berkata dengan sangat hati-hati. Chen Jiu, jika kau memberitahuku, aku tidak akan meminta biaya pelaporan kepadamu di masa mendatang, kata Lier dengan sangat murah hati. Dia sangat penasaran. Ini, tepat saat Chen Jiu ingin melanjutkan mengarang ceritanya, sebuah teriakan keras disertai ki pedang yang ganas langsung membuatnya gugup. Swash, pedang pembunuh dan kejam memotong udara. Mulan berteriak dengan sangat keras, Chen Jiu, jika kamu tidak meninggalkan istana kemurnian suci, aku akan segera membunuhmu. Sialan, kau ingin membunuhku setelah memanfaatkanku. Tidak ada peri sepertimu, Chen Jiu berlari dengan tergesa-gesa. Omong kosong, kalau bukan karena kau teman sekelasku, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama karena kau membohongiku selama berhari-hari dan memberiku metode kultivasi yang buruk dan tidak bisa dipraktikan sama sekali. Wajah Mulan memerah dan jantungnya berdebar kencang. Dia mengarang cerita secara acak hanya untuk menghentikan kecurigaan Lier. Perjalanan ke istana kemurnian suci hanya sementara. Chen Jiu menatap langit. Saat itu tengah hari dan dia sedikit lapar. Jadi dia berbalik dan berjalan menuju istana S. Jiwer, ayo, coba kaki kelinci ini. Kau akan berlari lebih cepat setelah memakannya. Di istana S, Chen Hanswe sangat khawatir dengan kesehatan Chen Jiu. Oh, bibi memang yang terbaik. Chen Jiu menghela nafas. Melihat bibinya yang sedingin S, dia semakin terpesona. Tentu saja, aku melihatmu tumbuh besar. Kalau bukan aku yang memperlakukanmu dengan baik, siapa lagi? Tapi, mendengar ucapan terima kasih seperti itu, Chen Hanswe merasa sangat nyaman. Dia menghela nafas bahwa dia tidak menyianyiakan usahanya selama ini. Bibi kecil, ku rasa badanku agak kembung, kata Chen Jiu malu. Apa yang salah? Apakah kamu makan terlalu banyak? Kamu sudah sangat tua, mengapa kamu masih seperti anak kecil? Chen Hanswe tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bibi, perutku agak buncit di sana, Chen Jiu tiba-tiba berkata dengan malu. Apa? Kamu orang jahat. Kamu hanya sedang kenyang dan kamu memikirkan hal itu. Chen Hanswe meliriknya dan tiba-tiba tersipu. Kenyamanan yang dia rasakan beberapa saat yang lalu tiba-tiba berubah menjadi kekesalan. Bibi kecil, aku serius. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa lihat sendiri. Chen Jiu tidak malu-malu. Dia langsung menunjukkannya kepada Chen Hanswe dan meletakkannya di depannya dengan tatapan membunuh. Chen Hanswe tidak bisa menahan rasa malu. Meskipun Chen Jiu belum sepenuhnya menembus alam Grandmaster setelah pengalaman kultivasi ganda dengan Mulan, dia sekarang sudah setengah alam Grandmaster. Efek samping dari peningkatan itu muncul lagi. Mulan tidak membantunya untuk menyingkirkannya, jadi dia hanya bisa mendatangi Chen Hanswe. Dia tidak bisa melupakan saat terakhir kali Chen Hanswe membantunya masturbasi. Hatinya sudah terkonfirmasi bahwa dia menyukai Chen Hanswe. Meskipun Chen Jiu tahu bahwa Chen Hanswe mungkin tidak memiliki perasaan seperti itu padanya, dia akan merasa sangat nyaman setiap kali berada di dekatnya. 234. Dia percaya bahwa seiring berjalannya waktu, Chen Hanswe pasti akan menerimanya selama mereka memiliki cukup kontak intim. Bibi, bisakah kamu membantuku? Aku bahkan tidak bisa merasakannya saat aku membelainya sendiri. Aku tidak bisa mengeluarkannya, tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Melihat wajah Chen Hanswe yang gelisah, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk berpura-pura kasihan lagi. Ah, ini. Meskipun dia telah berjanji kepada Chen Jiu beberapa hari yang lalu, ketika benar-benar terjadi, Chen Hanswe tidak dapat menahan keraguan. Apakah benar baginya untuk membantunya seperti ini? Bibi, bukankah kamu paling suka memainkannya saat kamu masih kecil? Kenapa kamu tidak mau bermain dengannya sekarang? Apakah karena dia sudah tumbuh besar dan terlalu jelek? Chen Jiu berkata dengan wajah penuh keluhan, atau apakah kamu tidak menyukai Jiu, R? Jiu, R? Jangan katakan itu. Mendengar perkataan Chen Jiu, Chen Hanswe tidak dapat menahannya lagi. Jari-jarinya yang ramping dan seperti batu giok segera menggenggam tangannya. Tangannya sedingin es dan membuatnya merasa sangat nyaman. Bibi, kamu masih suka pada Jiu, R, kan? Tanya Chen Jiu dengan wajah penuh kerinduan, polos seperti anak kecil. Ya, Bibi menyukaimu. Jiu, R, jangan mengeluh karena gaunnya terlalu besar. Sama sekali tidak jelek, wajah Chen Hanswe memerah dan jantungnya berdebar kencang. Bibi, apakah kamu berkata seperti ini karena ingin menghindari tanggung jawab? Tanya Chen Jiu lagi. Aku, kenapa aku harus menghindar dari tanggung jawab? Dasar kau jahat. Apa kau tidak tahu kalau benda milikmu itu sangat besar? Banyak gadis yang akan menyukainya di masa depan. Chen Hanswe tidak dapat menahan diri untuk tidak menamparkan benda besar milik Chen Jiu dan berkata dengan wajah penuh kebencian. Dia hanya memainkannya beberapa kali saat dia masih kecil karena penasaran. Kenapa dia menyalahkannya? Lalu, apakah Bibi menyukainya? Chen Jiu bertanya lagi. Kamu, tentu saja, Bibi menyukainya. Wajah Chen Hanswe penuh dengan ketidakberdayaan. Dia tampaknya menyadari bahwa dia telah digoda oleh Chen Jiu. Bagus sekali. Selama kamu menyukainya, aku tidak akan memotongnya meskipun wanita lain tidak menyukainya. Ucapan sederhana Chen Jiu membuat Chen Hanswe tidak dapat menemukan kesalahan apapun pada mereka. Jangan dipotong. Itu harta karun. Garis keturunan keluargamu bergantung padanya. Jangan dipotong. Chen Hanswe menasihati dengan hati-hati. Dia bahkan menjamin, jika kamu punya masalah di masa depan, datanglah padaku. Jangan membuat keputusan sendiri. Apa kamu mengerti maksudku? Bibi, aku ingin merasa baik, pinta Chen Jiu. Dasar pria beruntung, tunggu saja. Aku akan membuatmu merasa senang. Chen Hanswe tidak berdaya. Dia hanya bisa meneteskan air liurnya lagi. Dia duduk di meja makan dan mengusap Chen Jiu. Tangannya yang lembut dan dingin terasa sangat lembab. Jari-jarinya ramping dan sempurna. Chen Jiu juga merasa sangat nyaman saat dia mengusapnya. Wajah Chen Hanswe semerah darah. Dia duduk di samping Chen Jiu dan memandangi benda besarnya. Kemudian dia merasakan panas dari tangannya. Dia merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah dia tidak berdaya, tetapi juga seolah-olah dia sedikit panas. Yang lebih penting, dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam tubuhnya. Bibi, aku datang. Cepat buka mulutmu. Ucapan Chen Jiu yang tiba-tiba membuat Chen Hanswe merasa malu dan marah. Kamu, apa yang kamu katakan? Kau ingin menggosokkannya ke mulutku. Chen Hanswe menatap tajam ke arah Chen Jiu. Dia sangat marah. Bibi, bukankah terakhir kali kamu bilang rasanya enak? Daripada meninggalkannya di luar dan mengotori pakaianmu, aku lebih suka membiarkanmu memakannya langsung. Tidakkah kau berpikir begitu? Chen Jiu penuh dengan alasan. Apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku bilang itu lesat? Chen Hanswe memprotes dengan serius. Dia hanya mengatakan itu tidak buruk. Dia tidak mengatakan itu lesat sama sekali. Bibi, aku tidak bisa menahannya lagi. Kamu ingin aku menggosoknya di mana? Chen Jiu berkata dengan wajah merah lagi. Ini, dasar bajingan kecil. Chen Hanswe memegang benda besar milik Chen Jiu dan melambaikannya ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba dia merasa itu tidak pantas. Akhirnya, dia memutuskan dan membungku untuk menelannya. Ah, Bibi. Chen Jiu merasa sangat senang kali ini. Dia mengeluarkan banyak esensi. Chen Hanswe sedingin es dan secantik peri. Di bawah wajah ovalnya yang sempurna, bibirnya yang merah ceri tampak kecil dan indah. Dia adalah tanah suci yang ingin dicium oleh banyak pria. Yang lain telah bekerja keras selama bertahun-tahun tanpa hasil, tetapi sekarang mereka dinodai oleh Chen Jiu. Hal itu benar-benar membuat orang iri. Batuk-batuk. Kenapa kau bertingkah seperti pistol air? Sambil batuk pelan, Chen Hanswe sekali lagi berdiri, mengerutkan bibirnya, dan menyekah semua noda. Dia melotot ke arah pria kecil ini dengan penuh kebencian. Dia benar-benar tidak bisa menahan rasa kesalnya. Bibi, maafkan aku. Aku terlalu bersemangat. Apa aku mencekikmu? Chen Jiu tampak meminta maaf dan mencela dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Bibi hanya tidak terbiasa dengan hal itu. Chen Hanswe tidak menyalahkannya. Dia menunduk dan berkata dengan wajah merah, mengapa kamu masih begitu besar? Bibi, rasanya enak, kan? Kamu mau mencobanya lagi? Chen Jiu langsung menyarankan dengan wajah penuh harap. Apa? Sekali lagi. Chen Hanswe tampak tak berdaya. Bibi, sekarang aku mengerti mengapa kamu suka bermain di sini saat masih kecil. Kamu ingin minum air gula, kan? Chen Jiu tiba-tiba berpura-pura menjadi anak kecil lagi. Aku tidak bicara omong kosong. Chen Hanswe sangat malu hingga dia ingin bersembunyi. Aku tidak bicara omong kosong. Bibi, kamu pasti tahu kalau aku bisa membuat air gula saat kamu masih kecil. Itu sebabnya kamu bermain di sini setiap hari, kan? Tetapi saya masih muda saat itu dan tidak bisa keluar. Sekarang setelah saya dewasa, saya bisa menghasilkan air gula. Nanti, saya akan memberikannya kepada Bibi untuk dimakan setiap hari, oke? Kata Chen Jiu dengan wajah penuh kebenaran. Air gula, dasar. Jiu-er, bukankah Bibi sudah memberitahumu bahwa ini adalah saripati kehidupanmu? Ini digunakan untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Kau mengerti? Chen Hanswe berkata dengan marah. Ketika kamu punya istri, beri dia makanan ini dan dia akan melahirkan anakmu. Apakah kamu mengerti? Ah, jika Bibi memakannya, apakah dia akan melahirkan anak untukku? Chen Jiu tiba-tiba berkata dengan wajah penuh keheranan. Aku, Chen Hanswe terdiam. Wajahnya memerah dan dia terengah-engah beberapa saat. Bibi, ada apa denganmu? Jangan khawatir. Jika kamu melahirkan seorang anak, aku pasti akan mengakuinya. Aku pasti akan membesarkannya. Chen Jiu menghiburnya dengan penuh perhatian. Tidak, Jiu-er, jangan salah paham. Chen Hanswe tidak berdaya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menempatkan dirinya pada posisi yang lebih tua dari Chen Jiu lagi. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Melihat Chen Jiu begitu tidak masuk akal, dia hanya bisa terus mendidiknya dengan sabar. Makan yang kumaksud bukanlah makan ini. Lalu apa? Apakah kamu punya dua mulut? Chen Jiu bertanya dengan wajah polos. Aku. Chen Hanswe sangat malu sehingga dia benar-benar ingin memukul Chen Jiu. Dia terus menghentakkan kakinya. 235. Bibi, apakah aku membuatmu marah karena aku terlalu bodoh? Maaf. Aku tidak akan bertanya lagi. Oke. Chen Jiu menatap Chen Hanswe dengan kasihan, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Huh, kenapa aku menginginkan keponakan murahan sepertimu? Kau tidak hanya bodoh, kau sangat bodoh. Chen Hanswe mendesah dalam hatinya. Memikirkan latar belakang Chen Jiu, dia tidak bisa tidak bersimpati padanya. Anak ini telah kehilangan ibunya saat dia masih kecil, dan ayahnya tidak begitu peduli padanya. Sudah merupakan berkah dari surga bahwa dia bisa tumbuh seperti ini. Dia tidak bisa meminta terlalu banyak. Berpegang pada gagasan menghormati orang tua dan mendidik mereka terlebih dahulu, Chen Hanswe menekan semua rasa malu dan amarahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan nada tenang. Jiu, R, Bibi akan mengajarimu tentang meneruskan garis keturunan hari ini. Oke. 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 Wajah Chen Jiu penuh dengan kegembiraan. Wajahnya sangat merah. Wajah oval Chen Hanswe yang dingin tampak mencair. Dia menggigit bibirnya rat-rat dan sangat gugup. Bibi, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tanya Chen Jiu dengan bingung. A, aku akan mengatakannya. Chen Hanswe telah memutuskan dan memutuskan untuk melakukan yang terbaik. Dia tidak bisa membiarkan orang lain menertawakan Chen Jiu. Sebagai bibinya, dia memiliki kewajiban untuk mendidiknya. Dia berusaha terlihat seserius mungkin saat duduk di depan Chen Jiu. Chen Hanswe berbicara dengan nada lembut, Jiu, R, kau benar. Kami para wanita punya dua mulut. Kau sudah lihat mulut bagian atas, dan mulut bagian bawah untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Yang bawah. Di mana? Chen Jiu melihat ke atas dan ke bawah dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Di sinilah tempatnya. Ini tempat untuk menenangkan diri. Chen Hanswe berkata dengan malu-malu. Ah, ada mulut lain di sana. Kalian para wanita sangat menakutkan, wajah Chen Jiu penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Apa? Menakutkan? Chen Hanswe langsung mengerutkan kening. Dia menatap Chen Jiu seolah-olah dia benar-benar takut. Dia tidak bisa tidak khawatir bahwa Chen Jiu tidak akan berani menyukai wanita di masa depan. Chen Hanswe merasa menjadi orang tua benar-benar menyusahkan. Dia terus mendidiknya, Jiu, R, jangan takut. Tempat itu sama sekali tidak menakutkan. Bagaimana mungkin tidak menakutkan? Bibi? Waktu kecil, Bibi selalu berkata bahwa selama ada perangkap, kamu bisa mendapatkan burung sebanyak yang kamu mau. Sekarang akhirnya aku mengerti bahwa itu semua karena mulut itu. Pasti sangat kuat, kan? Chen Jiu menjadi semakin takut saat berbicara. Kuat. Dahi Chen Hanswe dipenuhi keringat. Kepalanya sebesar lembu saat dia berkata, tidak kuat, sama sekali tidak kuat. Aku tidak percaya. Bibi, kamu pasti berbohong padaku. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menolak untuk mempercayainya. Kamu, apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku? Chen Hanswe juga merasa cemas setelah membujuknya beberapa saat. Bibi, aku tidak akan percaya padamu kecuali kamu membiarkanku melihatnya dan melihat apakah itu benar-benar tidak kuat. Chen Jiu segera mengemukakan pendapatnya sendiri. Apa, kamu ingin melihat tempatku? Chen Hanswe sangat malu dan marah sehingga dia ingin membunuh Chen Jiu dengan matanya. Bocah sialan ini, apakah dia melakukannya dengan sengaja? Bibi, aku sudah menunjukkan tempatku padamu. Apa kamu tidak berani menunjukkannya padaku? Apakah kamu merasa bersalah? Wajah Chen Jiu penuh dengan kecurigaan. Aku merasa bersalah. Aku. Baiklah, aku akan menunjukkannya padamu. Chen Hanswe tidak punya pilihan lain. Agar Chen Jiu tidak takut pada gadis-gadis, dia memilih untuk mengorbankan dirinya demi mendidik generasi berikutnya. Begitu saja, Chen Hanswe menanggalkan gaun biru esnya. Kakinya yang indah seperti salju, tetapi cahayanya benar-benar kalah cemerlang dari cahaya tempat lain. Chen Jiu menatap tanpa bergerak dan berkedip. Matanya penuh dengan api dan niat membunuh. Apakah kamu melihatnya? Jiu, R, tempatku sama sekali tidak menakutkan, kan? Chen Hanswe berkata dengan malu-malu, jika kamu punya istri di masa depan, tempatkanlah urusanmu pada tempatnya. Dengan begitu, dia akan bisa melahirkan anakmu. Apakah kamu mengerti? Bibi, rumahmu sangat indah. Aku jadi ingin masuk ke dalamnya. Bolehkah? Tanya Chen Jiu dengan penuh kekaguman. Tidak, Jiu, R, aku bibimu. Aku tidak bisa menerimamu. Tubuh Chen Hanswe bergetar. Dia tampak gugup dan segera mengenakan pakaiannya. Baru saja, ketika Chen Jiu berkata bahwa dia ingin masuk, dia sedang memikirkan bagaimana perasaannya jika dia benar-benar menempatkan benda besarnya di tempatnya. Pikiran yang memalukan seperti itu membuat Chen Hanswe ingin mati. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri dan memarahi dirinya sendiri. Dia adalah bibinya. Bagaimana dia bisa memiliki pikiran yang tidak tahu malus seperti itu? Kalau memang dia berbuat begitu, bagaimana dia akan menghadapi orang tuanya nanti? Bibi, kenapa kamu memakainya? Chen Jiu menatap Chen Hanswe dengan kecewa dan mengeluh. Aku belum menyentuhnya. Sentuh pantatku. Chen Hanswe tak kuasa menahan gemetar. Jika kau ingin menyentuhnya, kau bisa menyentuh istrimu di masa depan. Bibi, tapi kamu juga menyentuhku, kata Chen Jiu dengan wajah sedih. Huff, kalau begitu aku tidak akan peduli padamu. Chen Hanswe berbalik dengan marah. Dia telah berkorban terlalu banyak hari ini. Bibi, maafkan aku. Aku tidak akan menyentuhmu. Kamu bisa menyentuhku lagi. Chen Jiu meminta maaf dan memegang tangan Chen Hanswe. Kau, apakah kau masih ingin melakukannya? Chen Hanswe merasakan tekstur di tangannya dan tiba-tiba merasakan kakinya menjadi lemas. Bibi, tolong bantu aku. Wajah Chen Jiu penuh dengan keinginan. Aku merasa tidak nyaman. Aku, tapi tangan Bibi agak sakit sekarang. Chen Hanswe merasa tangannya tidak kuat lagi untuk memegangnya. Jika melakukannya lagi, dia merasa tubuhnya akan hancur. Kalau begitu Bibi akan menggunakan mulutnya, Chen Jiu cukup lugas. Apa? Bajingan? Chen Jiu, kau Chen Hanswe meledak. Orang ini jelas-jelas mencari kematian. Bibi, maafkan aku, maafkan aku. Aku telah merepotkanmu. Ini semua salahku. Aku akan segera membereskannya. Oke. Chen Jiu seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Dia menundukkan kepalanya dan bersembunyi di samping dengan wajah penuh rasa bersalah dan takut. Chen Jiu, kamu tidak boleh memiliki pikiran kotor seperti itu di masa depan. Apakah kamu mengerti? Chen Hanswe menegur dan mendidiknya dengan tegas. Bibi, bukankah kamu baru saja menggigitku? Bukankah sama saja jika kamu menggigitku beberapa kali lagi? Chen Jiu membantah lagi. Itu tadi. Ini sekarang. Chen Hanswe menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian. Dia juga merasa sedikit tidak berdaya untuk membantah. Oh, kalau begitu Bibi, sebaiknya kamu istirahat dulu. Aku pergi dulu. Chen Jiu sangat kecewa dan berbalik untuk pergi. Hei, berhenti. Bagaimana kau bisa keluar seperti ini? Chen Hanswe segera menghentikan Chen Jiu. Kalau begitu aku akan mengikatnya, jawab Chen Jiu penuh pengertian. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kalau kau mati lemas? Cepatlah kemari. Bibi akan terus membantumu. Chen Hanswe tampak tak berdaya, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan setuju. Benar-benar. Bibi, kamu sudah tidak marah lagi padaku. Chen Jiu bergegas menghampiri Chen Hanswe sambil tersenyum. 236. Kau keponakanku. Bagaimana mungkin aku benar-benar marah padamu? Chen Hanswe menatap Chen Jiu dengan penuh celaan dan berkata dengan getir, hanya kali ini. Tidak akan ada waktu berikutnya. Ah, Bibi, kamu setuju. Chen Jiu terkejut dan bersemangat. Sayang kecil, hidupku akan hancur di tanganmu. Chen Hanswe mendesah dan mendesah. Bibi, jangan khawatir. Aku, Chen Jiu, akan memperlakukanmu dengan baik dalam kehidupan ini. Demi dirimu, bahkan jika aku harus menerobos surga dan membantai semua dewa, aku tidak akan pernah mundur. Chen Jiu tiba-tiba berbicara dengan nada mendominasi. Kata-kata ini bukan omong kosong. Chen Jiu berpura-pura sederhana dan jujur. Meskipun dia dengan jahat menipu Chen Hanswe, perasaannya terhadap Chen Hanswe dapat dilihat oleh surga. Entah itu warisan dari masa lalu atau perasaan saat ini, Chen Jiu tidak bisa melepaskan bibi kecil yang dingin dan kesepian ini. Dia menyukainya dan ingin memberinya kebahagiaan seumur hidup. Chen Jiu bukan lagi Chen Jiu di masa lalu. Ia bukan lagi playboy tak berguna yang hanya tahu cara membuat dirinya mati rasa sepanjang hari. Ia terlahir miskin dan memiliki tekad untuk bekerja keras sejak kecil. Dulu, dia tidak punya kesempatan dan hanya bisa menjadi pecundang yang malang. Sekarang, dia memiliki cincin sembilan naga dan memiliki kemungkinan untuk membuka lembaran baru. Dia tidak lagi diam. Dia ingin menghidupkan kembali keluarganya dan menerobos surga untuk menyelamatkan ibunya. Ada banyak hal yang harus dilakukan Chen Jiu, tetapi dia bukan orang yang keras kepala. Ketika dia mewujudkan mimpinya, dia tidak mau melepaskan perasaannya karena dia percaya bahwa dengan dukungan perasaannya, dia akan tumbuh lebih cepat. Karena dia menyukai bibi kecil ini, mengapa tidak mengejarnya secepatnya? Iya, Chen Jiu selalu menjadi orang yang berani berpikir dan bertindak. Dia merasa bahwa dia bahkan bisa membenci para dewa. Mengapa dia tidak bisa mengejar seorang bibi? Chen Jiu memikirkannya berulang-ulang. Demi memenangkan hati Chen Hanswe, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika dia langsung meminta untuk berhubungan intim dengan Chen Hanswe dan berbicara tentang cinta, Chen Jiu merasa bahwa dia akan dipukuli sampai babak belur. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dan tidak ada lagi kekhawatiran, mengapa tidak? Dia bersumpah dalam hatinya, bibi, jangan khawatir. Aku akan membalasmu sepuluh kali lipat, seratus kali lipat, karena menipumu hari ini. Tolong maafkan aku. Kau, dasar bocah, kau agak jantan. Melihat penampilan Chen Jiu yang mendominasi, Chen Hanswe tidak bisa tidak mengaguminya. Bibi, apakah kamu bersedia tunduk pada kejantananku? Chen Jiu tersenyum, percaya diri dan tampan. Huff, bocah bau, kau ingin menggunakan kecantikanmu untuk merayu bibi. Kau masih terlalu tidak berpengalaman. Wajah Chen Hanswe memerah saat dia menatapnya dengan tajam dan jijik. Bibi, cepatlah dan mulai. Oke. Chen Jiu langsung memohon. Penampilannya yang sederhana kembali. Melihatnya seperti ini, Chen Hanswe akhirnya menghela napas lega. Benar saja, dia masih anak-anak. Dia memutar matanya ke arahnya dan melihat benda besar di tangannya. Dia tidak sanggup menggigitnya. Bibi, kenapa kamu tidak bermain sebentar saja untuk membiasakan diri? Aku tidak terburu-buru. Chen Jiu juga tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru, jadi dia dengan baik hati menasihatinya. Baiklah, Bibi akan bermain sebentar. Chen Hanswe menganggup dan setuju. Sekarang, dia sudah tidak asing lagi dengan permainan ini. Setelah beberapa saat, Chen Hanswe merasakan detak jantungnya meningkat dengan cepat. Selain itu, kekuatan di tubuhnya terkuras abis tanpa alasan. Perasaan yang tak terlukiskan membuatnya merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Bibi, kalau kamu capek, gigit saja. Mengikuti peringatan Chen Jiu, Chen Hanswe tidak melawan kali ini. Dia berjongkok sedikit dan menggigitnya begitu saja. Karena saat ini, dia punya dorongan untuk menelannya. Oh, ini adalah perasaan yang tak terlukiskan. Tidak peduli apakah itu perasaan atau dampak visual, itu sudah cukup untuk membuat semua pria jatuh cinta dan mabuk. Chen Hanswe adalah bunga anggrek di lembah terpencil. Dia memiliki tulang giyok dan kulit es. Dia dingin dan suci, dan sedingin es. Meskipun dia membuat orang merasa sulit untuk mendekatinya, sosoknya yang seperti peri yang tak tertandingi sangat diakui dan dicintai oleh banyak pria. Biasanya, untuk melihatnya, ada banyak orang yang akan mematahkan kepala mereka untuk memperebutkan kasih sayangnya. Statusnya di akademi sangatlah suci, bahkan melampaui peri suci mulan. Orang asing tidak bisa mendekatinya. Dia tidak ada bandingannya dan sombong. Dia menjauhkan orang-orang dari jarak ribuan mil. Sosok seperti peri seperti itu adalah berkah hanya untuk dilihat dari jauh. Siapa yang tega menodai kecantikannya? Di istana es, suasananya sangat kosong dan sepi. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa peri es yang dingin dan suci akan mengambil inisiatif untuk tunduk di hadapan seorang pria. Dia menelan keagungannya dengan ekspresi malu-malu dan gembira. Iya, di wajah Chen Hanswe yang memerah, ada semacam kegembiraan, semacam kepuasan. Namun lebih dari itu, dia ditutupi oleh ekspresi malu-malu. Seolah-olah dia sedikit lelah karena berjongkok, Chen Hanswe bergerak sedikit. Kakinya berlutut di tanah. Kakinya yang ramping ditekuk, seolah-olah dia mencengkeram sedikit lebih erat. Bibi, pelan-pelan saja. Biar aku pelan-pelan saja, Chen Jiu hampir sepenuhnya tak berdaya menghadapi tindakan berlutut ini. Mem, Chen Hanswe dengan lembut menjauh. Melihat benda di depannya, dia tampak sedikit enggan dan juga tampak malu. Pada saat ini, bahkan dia sendiri tidak percaya bahwa dia telah memakannya begitu dalam, begitu lesat. Di dalam tubuhnya, sepertinya dia membutuhkan kenyamanannya. Itu sangat tidak nyaman. Iya, yang lebih tidak dapat diterima oleh Chen Hanswe adalah bahwa dia benar-benar merasakan sesuatu mulai mengalir di sana. Itu seperti seratus ribu semut kecil, merangkak di dalam tubuhnya, membuatnya sedikit rileks, dan itu akan mengalir keluar. Dalam hatinya, dia tanpa sadar ingin memasukkannya untuk menghentikan rasa gatal. Hal ini membuat Chen Hanswe sangat malu hingga dia ingin menjadi gila. Dia hanya ingin segera mengakhiri perilaku tidak masuk akal ini. Baiklah, Bibi, kamu bisa mulai lagi, pengingat Chen Jiu sekali lagi membuat Chen Hanyan menjadi gila. Iya, karena dia ingin segera mengakhirinya dan benar-benar ingin memakannya, gerakan Chen Hanswe sangat cepat. Hal ini membuat Chen Jiu merasa sangat senang. Oh, Bibi, pelan-pelan sedikit, Chen Jiu hampir menjadi gila lagi. Sayangnya, saat ini, Chen Hanswe sama sekali tidak ingin melambat. Dia hanya ingin segera mengakhiri rasa malu di depannya. Dia sangat malu dengan pikiran dan perasaannya sendiri sehingga dia ingin segera mati. Chen Hanswe, dasar wanita tidak bermoral. Kamu adalah bibinya. Bagaimana mungkin kamu punya pikiran yang tidak bermoral tentangnya? Apakah kamu tidak punya rasa malu? Sambil memarahi dirinya sendiri dalam hati, Chen Hanswe menelan ludah dengan susah payah. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia harus mencari pacar untuk Chen Jiu sesegera mungkin. Kalau tidak, dia benar-benar khawatir suatu hari dia tidak akan bisa bertahan dan ditaklukkan olehnya. 237. Boom! Sebuah ledakan keras menembus lapisan ruang angkasa dan menyebar ke separuh benua semesta. Bumi berguncang saat asap hitam mengepul dari cakrawala yang jauh seperti meteor yang jatuh ke tanah. Itu memicu badai dan gelombang yang tak berujung, membuat semua orang takut sampai-sampai mereka tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Berita itu segera dikonfirmasi. Gua iblis kegelapan telah meletus, skalanya sangat besar. Di benua itu, tujuh akademi sihir besar, akademi dewa perang, dan lima akademi energi elemental besar semuanya menyerukan kepada semua siswa untuk membunuh iblis dan melindungi tanah air mereka. Bunuh! Para elit dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, demi melindungi tanah air mereka dari ancaman, melangkah maju untuk membunuh iblis tanpa ragu-ragu. Hidup mereka tidak menentu. Gua setan kegelapan terletak di sudut tengah pegunungan Kiankun. Itu adalah pusat populasi manusia. Begitu gua itu menyerbu, banyak orang akan musnah. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Di jalan setapak pegunungan yang curam, lima orang berada dalam satu kelompok. Salah satu dari mereka sangat gemuk. Itu adalah kelompok Zhang Xinran. Bos, mengapa Anda tampak sedikit tidak senang? Apakah kamu tidak menginginkan mata air naga langit dan bumi lagi? Zhang Xinran bertanya dengan bingung. Tidak, bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Chen Jiu menyangkal. Dia memang sedikit tertekan. Awalnya dia ingin mencari cara untuk meminta bibinya menggunakan mulutnya untuk kedua kalinya. Siapa yang mengira bahwa gua setan kegelapan akan meletus saat ini? Bisnis lebih penting, jadi Chen Jiu tidak punya waktu untuk mengganggu Chen Hansui. Dia bergegas berangkat untuk membunuh iblis bersama teman-temannya. Dia bahkan menerima banyak pujian dari Chen Hansui. Dia akhirnya pergi. Bajingan kecil itu, dia pasti telah membunuh bibinya. Chen Jiu tidak tahu, tetapi Chen Hansui menghela nafas lega. Untuk menyembunyikan ketidaksenangannya, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan santai, apa asal usul gua setan gelap? Mengapa meletus beberapa kali sebulan seperti wanita? Bos, aku tahu kau sedang memikirkan seorang wanita. Zhang Xinran mengeluh, tetapi tetap berkata, gua iblis kegelapan dikatakan sebagai jalan masuk dari dunia iblis ke dunia manusia. Meskipun telah disegel oleh seorang bijak kuno, segelnya tidak dapat bertahan selamanya. Dari waktu ke waktu, iblis akan tetap keluar. Alam iblis. Benua kian kun benar-benar sedang dalam masa sulit. Chen Jiu hanya bisa menghela nafas. Iya, terkadang aku juga berpikir bahwa menjadi orang biasa sebenarnya cukup baik. Aku tidak perlu khawatir tentang banyak hal. Aku bisa hidup bersama istriku setiap hari. Itulah yang disebut kehidupan. Li Xiaoyao menganggup dan sangat setuju. Sayang sekali istrimu kabur. Itu artinya tidak cukup jika kamu tidak mampu, kata Zhang Xinran dengan nada mengejek. Dasar gendut sialan, aku mau berduel denganmu. Li Xiaoyao geram. Kenapa si gendut sialan ini terus saja menunjuk-nunjuk kelemahan orang lain? Baiklah, berhentilah berdebat. Simpan energimu dan bunuh saja iblis-iblis itu nanti, Zhang Kuang menegur dan memberi nasihat. Orang normal punya kelebihan. Meskipun hidup mereka lebih nyaman, mereka tidak bisa mengubah nasib mereka sendiri. Kita berbeda. Meskipun lebih berbahaya, kita bisa mengubah nasib kita sendiri. Dengan begitu, bahkan jika kita mati, aku tidak akan menyesal. Benar sekali. Kita harus menggunakan apa yang telah kita pelajari untuk membasmi kejahatan dan mempertahankan Dao. Kita harus melindungi rumah dan negara kita. Kita harus mengubah takdir kita sendiri. Kita harus melawan langit dan berjuang demi kejayaan bersama para dewa. Cita-cita Chen Jiu tinggi, dan darahnya mendidih. Bunuh. Mata Wang Bao berkilat dingin. Jelas dia tidak bisa menunggu. Siu-siu, mereka berjalan di sepanjang pegunungan Qiangun. Dengan sangat cepat, mereka tiba di bawah sepetak awan gelap yang menutupi langit. Awan hitam yang bergulung-gulung di langit semuanya adalah energi iblis yang pekat. Itu menghalangi sinar matahari dan menutupi daratan dalam kegelapan. Dalam radius seribu mil, semua binatang iblis telah menghilang. Mereka semua mundur karena takut pada iblis. Bos, hati-hati. Energi iblis ini memiliki kemampuan untuk menggerogoti daging dan darah seseorang. Jika kita tidak hati-hati, kita semua akan menjadi iblis dan dikendalikan oleh Raja Iblis, Zhang Kuang memperingatkan dengan serius. Dia juga mengaktifkan Yuan Qi-nya untuk melindungi tubuhnya, tidak berani membiarkan energi iblis mendekatinya. Apakah itu Gua Setan? Chen Jiu melihat kekejauhan. Di tengah awan-awan iblis, ada pilar asap hitam yang membubung dari tanah seperti pilar. Itu adalah suntikan energi iblis yang terus-menerus yang menyebabkan awan-awan iblis di langit tidak bubar untuk waktu yang lama dan menjadi lebih padat dan lebih menindas. Benar sekali. Kali ini, kita akan membunuh semua iblis yang ada di Gua Iblis. Kita juga harus memeriksa apakah segelnya sudah rusak. Ini tugas yang sulit, Wang Bao mengangguk dan menjelaskan. Baiklah, itu pekerjaan para Grandmaster. Kita hanya perlu berburu di pinggiran, kata Zhang Xinran tidak setuju. Aku ingin tahu apakah ada iblis tingkat sein kali ini. Jika ada, maka kita dalam masalah. Zhang Kuang sedikit khawatir. Ah, tiba-tiba, teriakan memilukan terdengar. Semua orang melihat kekejauhan dan melihat lebih dari sepuluh manusia, musnah di bawah tangan raksasa yang mengerikan. Tangan iblis kegelapan, itu sebenarnya tangan iblis kegelapan. Ini adalah sihir kegelapan tingkat sembilan, dan sepertinya kultivasi iblis ini akan mencapai tingkat ketujuh dari alam penyihir agung. Kita jelas bukan tandingannya, Zhang Xinran begitu takut sehingga wajahnya yang gemuk dipenuhi ketakutan. Seorang Grandmaster tingkat sembilan setara dengan penyihir agung tingkat sembilan. Pada tingkat ini, kultivasi sihir seseorang sudah berada di ujung jari mereka dan dapat menghancurkan gunung dan sungai. Eh, makhluk-makhluk dari dunia iblis juga bisa menggunakan sihir hitam. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Bos, saya khawatir Anda masih belum tahu. Sebenarnya, sihir hitam kami berasal dari dunia iblis. Zhang Xinran menjelaskan secara rincin. Yang membuat Chen Jiu tercengang adalah bahwa dunia iblis juga memiliki manusia, tetapi mereka disebut Demon Fog. Kebanyakan dari mereka jahat, haus darah, dan tidak dapat dikaitkan dengan mereka. Dikatakan bahwa selama era kacau di zaman kuno, bangsa iblis menculik wanita manusia dan mempermainkannya. Kemudian, mereka diselamatkan oleh para senior manusia kita, tetapi mereka mengandung benih iblis dan tidak sanggup membuangnya. Para orang suci baik hati dan mencerahkan benih iblis, menyebabkan temperamen mereka berubah drastis. Sekarang, mereka telah sepenuhnya menyatu dengan tanah air kita. Meskipun sebagian besar dari mereka masih jahat di dalam hati mereka, mereka tidak lagi jahat dan tidak dapat ditebus, Zhang Kuang juga menyela untuk menjelaskan. Struktur dunia iblis agak rumit. Mereka merupakan campuran manusia dan binatang. Setiap kali mereka bergerak, akan terjadi pertempuran besar-besaran antara bangsa iblis dan binatang. Sangat sulit untuk menghadapi mereka, tambah Wang Bao. Huff, setiap makhluk sihir hitam bukan hanya penyihir hitam yang sepadan, tetapi mereka juga memiliki konstitusi khusus dan sangat kuat. Mereka juga prajurit yang sepadan, Zhang Xinran menjelaskan dengan marah, tampaknya tidak puas dengan dua orang lainnya yang menyela. Hanya itu saja yang mereka punya. Chen Jiu merasa sangat rileks saat mendengar ini. Itu karena dia menemukan bahwa atributnya praktis menjadi kutukan bagi makhluk-makhluk sihir gelap yang mengerikan ini. 238. Bukankah kemampuan ini sudah cukup? Hampir mustahil bagi kita manusia untuk mengalahkan monster-monster ini dalam pertarungan satu lawan satu, kata Zhang Xinran sambil memutar matanya. Wuss. Kala jengking iblis kegelapan sekuat sapi dan kuda, dan mereka berada di level 7. Mereka tidak hanya dapat membelah gunung dengan gunting mereka, tetapi mereka juga memiliki serangan racun mengerikan yang sangat sulit diatasi. Bunuh, tak ada kata yang bisa mereka ucapkan. Mereka hanya harus membunuh. Pembantaian berdarah pun dimulai. Meskipun kala jengking iblis kegelapan kuat, mereka masih berada di level yang lebih rendah. Setelah berkultivasi, kekuatan serangan kelompok itu berada di level yang sama sekali baru. Mereka membutuhkan pertempuran seperti ini untuk membuktikan prestasi mereka. Jari berlian prajurit gila, Zhang Kuang adalah orang pertama yang mengamuk. Dia menyerang dengan tangannya yang besar, yang berubah menjadi warna emas. Kelima jarinya tampak terbuat dari emas murni, dan mereka dapat menembus logam. Wus! Hujan pedang tanpa beban, Li Xiaoyao tidak mau kalah. Dia mengayunkan pedangnya, dan hujan pedang jatuh seperti meteor. Wus! Puluhan kala jengking setan kegelapan mati. Raja pertempuran berlian, uang bau sangat haus darah. Seluruh tubuhnya seperti baju besi dewa, dan dia merobek gunting kala jengking setan kegelapan. Dia bahkan mengebor tubuh kala jengking dan mencabik-cabiknya. Gemuruh! Pada saat ini, Zhang Xinran tampak lebih menakutkan. Gelombang sihir hitam menyerang, tetapi semuanya dipantulkan oleh Zhang Xinran. Dalam sekejap, lingkaran kala jengking sihir dimusnahkan. Sungguh menakjubkan. Bagus, kerja bagus. Cheng Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Meskipun level kelompok itu tidak meningkat, kekuatan tempur mereka tidak diragukan lagi telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Bos, lihat saja. Dua juta poin prestasi kita jelas tidak dihabiskan dengan sia-sia. Kelompok itu meraung dan menyerang dengan ganas. Ratusan kala jengking setan hitam semuanya terbunuh dalam beberapa tarikan napas. Mereka perkasa dan sangat sombong. Setelah Cheng Jiu selesai menyerap energi darah di medan perang, semua orang mengambil inti kala jengking iblis dan menyerbu menuju pusat sarang iblis. Setelah itu, langit berubah gelap saat pembantaian tak berujung berkecamuk. Harimau iblis hitam, kelelawar hitam, ular iblis hitam. Makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya mati di tangan mereka berlima. Secara bertahap, mereka mulai memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Makhluk-makhluk iblis baru terus bermunculan dalam radius seribu mil. Tidak seorang pun tahu makhluk iblis semacam apa yang akan muncul di saat berikutnya. Manusia yang tak terhitung jumlahnya saling membunuh. Kedua belah pihak menderita kerugian, tetapi manusia jelas berada di pihak yang lebih unggul. Mereka menekan makhluk-makhluk iblis itu hingga mereka tidak bisa lagi menyebar. Huff, kalian semua pantas mati. Tiba-tiba, sepuluh iblis tanpa ampun menghalangi Chen Jiu dan yang lainnya. Mereka mengenakan jubah perang hitam dan abu-abu. Kulit mereka putih dan rambut hitam mereka terurai. Mereka sangat tampan. Sekilas, jika bukan karena tatapan mata mereka yang haus darah dan kejam, Chen Jiu tidak akan bisa mengenali mereka. Grandmaster, bagus sekali. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kekuatan tempur kita. Zhang Kuang menjilat bibirnya dan menjadi orang pertama yang berdiri dan memprovokasi. Apakah kamu berani melawan Kus? Oh, manusia lucu, aku akan mencabut lima tanganku untuk memakan dagingmu. Salah satu penghuni iblis menerima tantangan itu. Keduanya melangkah keluar. Permusuhan mereka satu sama lain hampir meledak. Tangan iblis kegelapan, penghuni iblis membuka tangannya dan mantra tingkat sembilan yang kuat menyelimuti Zhang Kuang. Namun, mantra itu terkoyak oleh lima jari emas. Mantra itu sangat mendominasi. Boom, tangan emas itu langsung menusuk di mendueler, menyebabkannya memuntahkan darah dan mundur. Itu sangat kuat. Manusia keji, beraninya kau menghujat martabat dewa iblis. Mati saja. Si manusia iblis meraung marah. Ia benar-benar memanggil ki iblis dari langit dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Ki iblisnya meluap ke langit, membuatnya tampak seperti raja iblis. Ia tak terhentikan. Boom-boom, penghuni iblis itu menghentakkan kaki ke tanah dan menyerang dengan telapak tangannya. Api iblis memenuhi langit dan menyelimuti Zhang Kuang. Tinju Fajra berserker. Zhang Kuang meraung. Sebuah tinju raksasa tiba-tiba meledakan tangan iblis itu. Dia juga sedikit kehabisan nafas. Bagaimanapun, penghuni iblis tingkat sembilan dapat meminjam yuan ki langit dan bumi. Jika dia hanya mengandalkan yuan ki-nya sendiri, dia akan sedikit menderita. Mati, penghuni iblis itu gelisah. Dia meraung dan sekali lagi mendekati Zhang Kuang. Telapak tangan dan kakinya dipenuhi dengan ki iblis gelap yang tak berujung. Itu sangat ganas. Tidak bagus, Zhang Kuang. Jika dia tidak cepat-cepat membunuh penghuni iblis, dia pasti akan mati di tangan penghuni iblis. Li Xiaoyao sangat khawatir. Aku yakin dia bisa melakukannya. Zhang Kuang, ayo. Chen Jiu dapat melihat bahwa Zhang Kuang bertahan dan bekerja keras. Dia ingin membunuh penghuni iblis dalam satu pukulan. Ayo, sorak-sorai beberapa orang menyulut rasa percaya diri dan amarah di hati Zhang Kuang. Tinju berserker yang meledak, dengan suara gemuruh, Zhang Kuang melancarkan pukulan. Pukulannya sangat kuat. Ototnya seperti macan tutul. Seperti bom. Boom, dengan suara, pukulan itu benar-benar menghancurkan penghuni iblis dan mengakhiri pertempuran. Utong menatap Zhang Kuang lagi. Bahkan setelah mengerahkan seluruh tenaganya, dia tidak berdaya dan lemas, tidak mampu melanjutkan pertarungan. Raungan, manusia, matilah. Para penghuni iblis menjadi marah. Salah satu dari mereka buru-buru melangkah maju, ingin mengambil nyawa Zhang Kuang. Mari kita bertarung secara adil. Li Xiaoyao berkata kepada demon dueler lainnya. Dia langsung melesat ke medan perang dan sekali lagi mulai bertarung. Api iblis membumbung tinggi ke langit. Ki iblis berhamburan ke segala arah. Di medan perang, para penghuni iblis menghantam tanah dan melangkah melalui sungai. Aura yang sangat kuat itu sangat menakutkan. Adapun Li Xiaoyao, dia bagaikan perahu tunggal yang mengapung di tengah ombak. Dia bagaikan seekor capung yang meluncur di permukaan air. Pada akhirnya, dia menginjak kepala penghuni iblis dan membunuhnya. Dia kembali dengan selamat, tetapi kakinya juga terasa lemah. Bagus, kerja bagus, Li Xiaoyao. Yang lain tak henti-hentinya memujinya. Selanjutnya, giliranku, penghuni iblis, apakah kalian masih berani bertarung satu lawan satu? Wang Bao melangkah maju dan memprovokasi mereka sekali lagi. Raung, kami penghuni iblis memiliki garis keturunan paling mulia dari dewa iblis. Hanya beberapa prajurit manusia, apa yang perlu ditakutkan? Para penghuni iblis itu sombong. Mereka awalnya memiliki semacam kesombongan di hati mereka. Mereka merasa seperti mereka adalah penguasa segalanya, sehingga mustahil bagi mereka untuk menolak tantangan seperti itu. Bunuh, pertarungan sengit lainnya dimulai. Meskipun pahit, Wang Bao masih berhasil mencabik dada Demon Dweller dan membunuhnya di depannya. Tulang besinya membuat Demon Dweller merasa kagum tak berujung. Raungan, manusia, kalian telah membuat kami marah. Aku akan membunuh kalian semua. Demon Dweller di tengah memamerkan giginya, seolah-olah dia akan menjadi gila. Apakah kamu berani bertarung denganku? Zhang Xinran tentu saja tidak ingin tertinggal. Dia juga ingin pamer dan membuktikan kekuatan tempurnya yang tertinggi. Dasar gendut, dengan tubuh dan penampilanmu, di alam iblisku, kau hanya bisa dibuang ke tempat pembuangan sampah. Kau tidak layak bertarung denganku. Menghadapi keinginan Zhang Xinran untuk bertarung, para penghuni iblis dengan galak memandang rendah dirinya, tidak ingin bertarung dengannya. 239. Apa? Beranikah kau mendiskriminasi si gendut? Biar ku beritahu, kau pasti akan membayar harganya untuk ini. Wajah Zhang Xinran dipenuhi dengan ketidakpuasan. Huff, keluar dan lawan aku. Iblis di tengah menunjuk Chen Jiwu dengan provokatif. Eh, kamu mau melawan bos. Zhang Xinran tidak bisa menahan tawa. Bukankah ini sama saja dengan meminta mati? Benar. Di antara kalian semua, hanya dia yang memenuhi syarat untuk melawanku, kata iblis itu dengan penuh keyakinan. Ahem, bolehkah aku mengerti bahwa kamu mengatakan bahwa akulah yang paling tampan di antara mereka semua. Chen Jiwu berjalan keluar dengan ekspresi malu. Bos, kamu tidak bisa mengejek orang seperti itu. Wajah Zhang Xinran dan yang lainnya langsung berubah masam. Kau boleh saja berkata begitu. Kau seharusnya menjadi pemimpin mereka, kan? Aku suka membunuh pemimpin, kata iblis itu dengan arogan. Lagi pula, jika lawan terlihat terlalu jahat, mereka tidak akan bisa membangkitkan minatku untuk bertarung. Apa? Maksudmu aku terlihat terlalu jahat? Sialan, bos, bunuh dia untukku. Wajah Zhang Xinran berubah pucat karena marah. Baiklah, jika kalian ingin bertarung, maka kalian semua bisa menyerangku bersama-sama. Kata-kata arogan Chen Jiwu segera membuat banyak iblis terkekeh. Bos, mereka menertawakanmu. Zhang Xinran bahkan lebih gelisah. Dengan hentakan kakinya yang ringan, gunung itu berguncang dan retakan yang dalam menyebar ke seluruh gunung. Tidak mungkin untuk melihatnya dari jarak bermil-mil. Penangkalan yang kuat membuat para iblis tidak bisa bersikap sombong. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi serius. Melihat Chen Jiwu, mereka berkata, kamu sangat kuat, sangat kuat. Namun demi kebaikan alam iblis, kami harus membunuhmu. Hentikan omong kosongmu. Ayo. Chen Jiwu melangkah maju. Tatapan menghina di matanya bahkan tidak mau menatap para devilmen. Kepemilikan dewa iblis. Semua iblis yang tersisa memanggil ki iblis yang kuat. Dalam kegelapan, ada kemauan tertinggi yang mendukung tubuh mereka. Dalam sekejap, tubuh mereka tumbuh tiga kali lebih besar dari sebelumnya. Sombong dan berdarah dingin, beberapa penghuni iblis menatap Chen Jiwu dengan kejam. Tiba-tiba, mereka memanggil tangan iblis dan membantingnya dari langit. Tangan itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan ruang. Ya Tuhan, aku tidak menyangka para iblis ini mampu memanggil tangan dewa iblis. Kalau sekarang saja, kita pasti sudah mati. Zhang Kuang dan yang lainnya tidak dapat menahan kegembiraan. Devil God's Hand adalah iblis gelap yang meminjam kekuatan iblis. Kekuatannya dapat melintasi seluruh wilayah. Kekuatannya cukup kuat untuk langsung membunuh ahli dari wilayah yang sama. Bunuh, tangan iblis itu menutupi langit dan berisik hendak dewa iblis. Itu mengintimidasi dunia dan menguasai alam semesta. Seorang Grandmaster tingkat satu biasa akan hancur dalam sekejap di bawah tangan iblis seperti itu. Menghadapi bahaya, Chen Jiwu bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia menatap para penggarap iblis dan berkata, aku akan membiarkan kalian melakukan tiga gerakan, jadi kalian tidak akan mengatakan bahwa aku menindas yang lemah. Raungan, bagi para iblis yang sombong, ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan. Mereka menjadi semakin marah. Boom, tangan besar Motian menekan dan menghancurkan sebuah batu gunung, menyebabkan asap dan debu mengepul. Haha, jadi itu hanya orang gila yang gegabuh. Kau membuat kami takut. Tepat saat para iblis tertawa, tangan dewa iblis memudar dan orang di dalamnya muncul sekali lagi. Dia tidak terluka sama sekali. Di puncak gunung yang besar itu, ada sebuah lubang besar berbentuk telapak tangan, tetapi di tengah telapak tangan itu, ada sebuah pilar batu. Area berdiameter 1 meter tempat Chen Jiwu berdiri tidak bergerak sama sekali. Ini, bagaimana kau melakukannya? Beberapa iblis tinggi semuanya terkejut dan menjadi pucat. Masih ada 2 gerakan lagi. Chen Jiwu mengingatkan mereka. Dia tentu saja tidak akan menjelaskan apapun. Sialan, kekuatan dewa iblis. Iblis di tengah mengamuk dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Chen Jiwu. Chen Jiwu hanya mengulurkan tangannya dan menahan serangan iblis itu. Dia memegang iblis itu di tangannya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lebih kuat dari dewa iblis? Iblis merasakan telapak tangannya ditahan dan tidak bisa lepas. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Gendut, aku serahkan dia padamu. Chen Jiwu mengayunkan tangannya seolah-olah sedang melempar bola karet. Dia melempar iblis itu ke gunung dan tidak bisa bergerak lagi. He he, terima kasih, bos. Beraninya kau meremehkan si gendut. Zhang Xinran berlari menghampiri dengan gembira. Teriakan setan terdengar satu demi satu. Raungan, di tengah medan perang, para iblis yang tersisa benar-benar takut dengan kekuatan Chen Jiwu. Mereka tidak tahu seberapa kuat dia dan tidak berani menyerang lagi. Apa, kalian setan tidak berani menyerang lawan kalian? Apakah ini garis keturunan dewa iblismu? Chen Jiwu tersenyum menghina. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melangkah keluar dengan ringan. Bos, kamu hebat sekali. Yang lain sangat mengagumi kekuatan Chen Jiwu. Tidak ada salahnya menindas setan-setan kecil ini. Chen Jiwu menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak merasa bangga. Bos, bersamamu sungguh pukulan yang sangat berat. Zhang Xinran dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutu. Kami sudah sangat bangga pada diri kami sendiri karena telah membunuh iblis tingkat pertama tingkat sembilan, tetapi kamu malah mengatakan bahwa itu bukan apa-apa ketika kamu menginjak-injak lima atau enam dari mereka sampai mati. Mengapa kami merasa seperti bukan semut di hadapanmu? Ini, Chen Jiwu menatap mereka berempat tanpa daya. Mereka benar-benar seperti semut kecil yang bisa diinjak sampai mati hanya dengan satu langkah. Bos, meskipun itu benar, Anda tidak perlu memandang kami seperti itu. Wajah Li Xiaoyau penuh dengan kebencian. Meskipun kami sekarang semut, kami pasti akan tumbuh dewasa. Kami pasti akan mengejar Bos dan tidak akan menyeret Anda ke bawah. Benar sekali. Baguslah kalian punya hati seperti ini. Aku sebenarnya bukan apa-apa sekarang. Kita semua harus tumbuh dengan baik. Chen Jiwu mengangguk setuju. Bos, kenapa kamu tidak masuk sendiri? Kamu tidak bisa melakukan apapun jika membawa kami. Itu juga tidak bermanfaat bagi kultifasimu. Wang Bao tiba-tiba memberikan saran karena niat baiknya. Benar sekali, Bos. Sudah sangat sulit bagi kita untuk membunuh iblis kelas 9. Jika kita tidak hati-hati, kita akan mati di sini. Kita harus mundur sedikit. Anda tidak perlu khawatir tentang kami. Zhang Kuang dan yang lainnya semua mengerti dan mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Jiwu. Eh, apakah kalian benar-benar bisa melakukannya? Chen Jiwu menatap mereka dengan ragu. Dia memang punya ide ini, tetapi dia tidak ingin meninggalkan mereka. Level iblis terlalu rendah. Dia tidak ingin melawan mereka. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan mendapatkan pelatihan yang dibutuhkannya. Jika dia ingin meningkatkan kultifasinya dan mendapatkan pengalaman, tidak diragukan lagi bahwa satu-satunya cara adalah melawan para ahli dengan level yang sama. 240. Bos, jangan remehkan kami. Kami bahkan bisa membunuh penghuni iblis tingkat ke-9, apalagi makhluk iblis tingkat ke-8. Zhang Xinran dan yang lainnya merasa bangga dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin dipandang rendah. Baiklah, Chen Jiu masih percaya diri. Bos, jangan lupa bahwa kamu masih harus mencuri mata air naga langit dan bumi. Konon, mata air naga langit dan bumi terbentuk saat gua iblis menembus urat nadinaga. Jika kamu ingin menemukannya, kamu harus masuk ke kedalaman gua iblis. Mengenai di mana kita berada, kita pasti tidak berani pergi, saran Zhang Che. Baiklah, kalau begitu, jaga diri kalian baik-baik. Aku pergi dulu. Chen Jiu mengangguk. Dia bertekad untuk mendapatkan mata air naga langit dan bumi. Dia berbalik dan masuk jauh ke dalam gua. His, begitu Chen Jiu pergi, Zhang Xinran mengeluh, mengapa aku merasa seperti langit runtuh saat bos pergi. Dingin sekali. Tidak ada yang akan menyelamatkan kita saat kita dalam bahaya. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau tidak, kita akan mati, Li Xiao Yao mengingatkan. Hati semua orang menjadi berat. Ya, tanpa pengasuh super seperti Chen Jiu, mereka harus memenangkan setiap pertempuran. Jika mereka kalah, mereka mungkin akan mati. Jika berbicara tentang pertarungan, kita tidak bisa hanya mengandalkan orang lain. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Jangan pernah berangan-angan. Chen Jiu menoleh dan melirik kembali dari Demon Qi di kejauhan. Kepergiannya belum tentu merupakan hal buruk bagi mereka. Hanya dengan cara ini mereka bisa memperoleh pelatihan yang paling efektif. Hiduplah dengan baik. Chen Jiu menatap mereka sekali lagi dan melangkah ke dalam kehampaan. Dia melewati Demon Qi tanpa takut terkikis olehnya. Dia berjalan lebih dari 100 mil dalam satu tarikan napas. Raungan, sekelompok kelabang hitam memakan puluhan orang. Mereka dalam bahaya besar. Bunuh. Tanpa henti, Chen Jiu memulai pembantaian tanpa ampun. Ia melepaskan tinju dan kakinya, menyapu seluruh hutan belantara. Di bawah langkahnya yang agung, guntur dan kilat turun. Setiap tendangan mampu memusnahkan puluhan kelabang hitam yang telah mencapai tingkat kedelapan. Dapat dikatakan bahwa ia sangat ganas dan ganas. Alhamdulillah, kami selamat teriak masa yang terkepung kegirangan. Hati-hati, ada raja tertinggi di antara kelabang-kelabang ini. Bahkan saat peringatan itu datang, sudah terlambat. Kelabang raja itu sudah menerkam Chen Jiu. Bang. Seolah-olah pedang ilahi dunia iblis telah menebas, membelah angkasa dan menghancurkan sungai-sungai besar. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan itu menjadi sangat dingin dan sombong. Berhenti. Menghadapi serangan ini, Chen Jiu mengangkat telapak tangannya. Dia benar-benar menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan ini secara paksa. Sosok heroik itu membuat kulit kepala orang banyak menjadi mati rasa. Di tengah kekacauan ki iblis di kehampaan, Chen Jiu menangkis tebasan horizontal ke labang hitam keunguan sendirian dengan mudah. Sosok yang sangat mendominasi ini membuat semua orang sangat terkejut. Ya Tuhan, ini adalah dark violet seaking tingkat 9 dari alam keempat. Bahkan Grandmaster tingkat 5 kita tidak berani melawannya secara langsung. Siapakah orang ini? Bagaimana dia bisa melawannya secara langsung? Kelompok yang beranggotakan lebih dari 10 orang itu semuanya penasaran. His! Serangan ratu ke labang umut tua tidak berhasil. Tubuhnya yang besar, yang seperti gergaji tajam, segera membungkuk dan menggunakan dua gigi kunyahnya, yang dapat menggigit pembuluh darah naga untuk menggigit Chen Jiu sekali lagi. Baunya sangat menyengat, dan racunnya meluap. Ledakan, Chen Jiu meninju, dan bima sakti meraung. Namun, kekuatan yang kuat menekan tubuh dark violet seaking seperti busur dewa bawaan. Ia membengkok dan melesat keluar, menjatuhkan Chen Jiu ke tanah. Oh! Lumayan, Chen Jiu mencibir. Dia tidak bisa menahan perasaan lebih penuh harapan. Kakak senior, kelompok yang beranggotakan lebih dari 10 orang itu melihat bahwa tingkat kultifasi Chen Jiu rendah. Awalnya mereka ingin memanggilnya adik junior, tetapi mereka menyadari bahwa dia terlalu menakutkan. Mereka hanya bisa memanggilnya kakak senior. Salah satu pemuda mengingatkan, kakak senior, jangan ceroboh. Raja Laut Ungu Gelap ini telah membangkitkan setengah dari garis keturunan ke labang terbang. Ia dapat melakukan perjalanan melalui langit dan bumi. Sangat sulit untuk dihadapi. Seekor serangga berani terbang. Lihat aku menginjaknya. Chen Jiu sangat marah. Dua sayap agung tumbuh dari punggungnya, dan dia mengendalikan langit dan bumi. Ledakan. Chen Jiu bergerak. Ia melangkah ke dalam kehampaan dan menghentakkan kakinya ke bawah. Melawan semua logika, ia menghentakkan kaki ke kepala Dark Pines King, menyebabkannya tertekup di udara. His! Raja Dark Violet Seah menjerit kesakitan. Namun, pertahanannya terlalu kuat. Hentakan kaki Chen Jiu yang kuat bahkan tidak menghancurkan cangkangnya. Serangan ini tidak diragukan lagi telah membangkitkan amarah Dark Violet Seah King. Ia menjerit, dan Ki Iblis keluar dari tubuhnya. Racun berceceran di mana-mana, dan ia mulai bertarung dengan Chen Jiu. Setelah pertarungan yang sengit, Chen Jiu masih terlihat seperti seorang raja. Dia menghentakkan kakinya ke bawah, dan Dark Violet Seah King terlempar kembali ke tanah. Dengan kematian di tanah, Raja Dark Violet Seah tidak lagi mampu menahan dampaknya. Chen Jiu menghentakkan kakinya dan menghancurkan tengkoraknya yang keras, mengambil inti Iblis Ungu. Itu adalah kemenangan yang sempurna. Bunuh. Puluhan orang yang diselamatkan sangat gembira. Mereka mulai membantai kelabang-kelabang itu ke segala arah. Harus dikatakan bahwa kelompok orang ini sangat kuat. Jika bukan karena mereka takut pada Raja Laut Ungu Gelap, mereka dapat dengan mudah membunuh kelabang itu. Teknik kultivasi mereka unik. Jika bukan matahari yang perkasa di langit, maka itu adalah bulan sabit yang dingin. Melihat mereka mengenakan jubah-kubah matahari dan bulan, Chen Jiu dapat menebak identitas mereka. Terima kasih banyak, Saudara Magang Senior, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Kami akan memberikan inti Iblis ini kepada Saudara Magang Senior sebagai ucapan terima kasih. Setelah membunuh kelabang, kelompok itu sekali lagi mendatangi Chen Jiu untuk mengucapkan terima kasih. Tidak perlu. Aku tidak butuh benda-benda ini. Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Dia telah menyerap semua jiwa dan kidarah mereka. Untuk mencegah orang lain salah paham, dia tidak menyerap lebih banyak lagi. Namun, dia masih memperoleh cukup banyak poin prestasi. Kakak Magang Senior, saya Presiden Asosiasi Masa Depan Akademi Matahari dan Bulan, Ji Gewang. Bolehkah saya bertanya siapa kakak Magang Senior Anda dari Akademi Kosmos? Melihat Chen Jiu menolak, mereka tidak memaksa. Sebaliknya, mereka mulai mengobrol dengan Chen Jiu. Saya. Saya Chen Jiu, Presiden Sovereign Society dari Akademi Kosmos. Chen Jiu menganggup dengan ramah. Masyarakat berdaulat, sungguh nama yang mendominasi. Setelah beberapa saat, mereka mulai saling mengenal. Chen Jiu, seberapa tinggi basis kultifasimu? Salah satu gadis dari Tomorrow Association tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Anda ingin menciptakan masa depan yang indah bersama kami? Saya. Aku hanya murid elit. Baiklah, berhati-hatilah. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Chen Jiu tidak berlama-lama. Dia berbalik dan pergi. Chen Jiu, ingatlah aku, Ji Gewang. Jika kamu datang ke Akademi Matahari dan Bulan di masa depan, kamu harus menemukanku. Teriak Ji Gewang dengan penuh semangat. Presiden, Chen Jiu hanyalah murid elit. Mengapa Anda begitu peduli padanya? Banyak anggota yang bingung. Aku pasti akan berteman dengannya. Ji Gewang menggelengkan kepalanya. Dia tidak menjelaskan, tetapi tatapannya menjadi lebih tegas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. 免ih terp Department M animals. Terima kasih.